selamat menikmati mereka tuh kayak ada yang pake batu, ada yang pake pisau di ujung sarungnya itu ya wah itu sih udah kayak tawuran, itu bahaya banget ya dan jangan ditiru temen-temen so, kita langsung aja mulai juga chat story horornya oke, apakah chat story story kali ini dapat membuat kita merinding atau mulai giri? i don't know, so kita langsung aja oh, mohon kita langsung mulai, gen 1, 2, 3, let's go oke temen-temen, kita dapet chat dari si Isan ya P, Ariel, real katanya apa San? oke, nama kita Ariel ditanyain sama Bang Johan nih kata si Isan temen-temen katanya ikut perang sarung gak? oke, jadi si Ariel ini dia tuh ditanyain sama Bang Johan katanya mau ikut perang sarung atau enggak kita gak tau Bang Johan tuh siapa duh, gimana ya? bingung San kata si Ariel bingung kenapa? ya, bingung aja kalau perang sarungnya main-main doang sih, ayo-ayo aja kata si Ariel temen-temen tapi ini perang sarungnya udah kayak tawuran nah, kan oke iya sih kata si Isan eh, Isan ya bukan Isan jadi gimana ikut gak? katanya oke, apakah si Ariel ini akan ikut perang sarung atau tidak? lawan siapa emang? oke jadi siapa lawannya? anak kampung sebelah oke, jadi mereka berdua atau si Isan dan temen-temennya mau perang sarung melawan anak kampung sebelah mereka yang ngajakin duluan katanya jadi kampung sebelah yang ngajakin duluan hmm, kata si Ariel ya temen-temen oke, apakah disini Ariel mau ikutan atau tidak ya? kita lihat jadi gimana nih? mau gak? kata Isan oke kita lihat soalnya janjiannya jam 3 pagi oh, sekarang udah jam setengah 3 pagi ya temen-temen masih ada waktu setengah jam lagi enggak lah, bilangin ke Bang Johan gak ikutan gak mau bulan Ramadan apa gak mau bulan Ramadan bukannya bikin pahala malah nambah dosa wah, bener banget sih Ariel temen-temen bulan Ramadan itu kan bulan yang datangnya itu 10 tahun sekali ya jadi kenapa sih? kenapa kita gak gak hindarin dulu perbuatan-perbuatan yang buruk gitu kan kita harus melakukan perbuatan yang baik di bulan tuji ini temen-temen iya juga sih kata si Isan gua juga sebenernya gak ikutan gua diam di atas jembatan aja oh, si Isan itu gak ikutan Tauran atau Perang Sarung temen-temen dia cuma lihat aja di atas jembatan katanya kenapa? gak apa-apa real oke kita gak tau alasannya kenapa kok anak kampung sebelah udah pada dateng ya hmm masa? oke, tampaknya anak kampung sebelah udah pada dateng ya temen-temen padahal janjinya itu jam 3 pagi iya dari arah barat ada gerombolan orang bawah Sarung oke gimana sih janjinya mereka jam 3 pagi oh my love tapi udah dateng udah dateng jam setengah 3 pagi oke jadi mereka tuh gak asik banget ya gak asik satu jam temen-temen eh setengah jam waduh gawat dong kata kita atau kata si Ariel iya kan oke mana anak-anak belum pada kumpul lagi hah udah ada berapa orang disitu oh my love lawannya atau anak kampung sebelah udah pada dateng tapi anaknya si anak-anak dari daerahnya si Isan ini belum pada kumpul temen-temen cuman ada 5 orang sama gua katanya oh si Isan kan gak ikut Tauran atau Perang Sarung berarti cuman 4 orang dong oh my love mereka ada berapa orang banyak real oh my love anak kampung sebelah banyakan dan anak kampung si Isan ini cuman 4 orang bang Johan dia udah turun ke bawah real mereka udah mulai oh my love Perang Sarungnya udah mulai temen-temen oke oh itu tuh yang bawa Sarung tuh hah itu apaan oh nitrator itu apaan temen-temen oh itu apaan tuh pinggir eh apa kiri atas itu apa sih transparan gitu wah katanya oke gawat real kata Isan bang Johan matanya kena oh my love matanya kena matanya berdarah kata si Isan oh my love hah serius bentar kenapa apakah mereka tidak ada yang ngeh ya mereka gak sadar ada sosok itu di apa di trotoarnya temen-temen oke dan disini bang Johan katanya kena matanya dan berdarah temen-temen yaudah mending mundur aja lagian kita kalah jumlah susah buat menang kata si Ariel ya oke iya sih kalau kalah jumlah ya susah juga ya temen-temen iya kita mundur kata Isan lagian ngapain sih perang Sarung kayak gitu sih kenapa gak ngaji aja gitu anak kampung sebelah langsung hilang gak tau kemana kata Isan oke tiba-tiba anak kampung sebelah itu langsung hilang katanya gak tau kemana kata Isan bawa bang Johan ke rumah sakit oke iya udah dibawa sama si Willy kata Isan oh jadi mereka langsung bawa si bang Johan itu ya temen-temen ke rumah sakit gue kasih gue masih di atas jembatan kata Isan nah ini nih yang gue gak mau ikutan perang Sarung oke bentar lagi lebaran kalau kita kenapa-kenapa nanti gak bisa ikutan lebaran kata si Ariel ya juga sih temen-temen iya real kata Isan oke tapi yang gue aneh oke kenapa kenapa anak kampung sebelah ada chat gue katanya gimana sih kenapa anak kampung sebelah ada chat gue oh mungkin si Isan dapet chat dari anak kampung sebelah mereka chat apa kata si Ariel oke chat apa nih Isan harus mengetik temen-temen katanya siap-siap kita lagi di jalan kita lagi di jalan lagi di jalan kata Ariel oke terus iya katanya mereka lagi di jalan mau kesini berarti yang barusan bukan mereka dong oh ternyata anak kampung sebelah masih di jalan ya belum ke tempat apa ke tempat ketemuannya gitu kan lalu tadi mereka perang sarung sama siapa temen-temen oh my lord ternyata yang mereka lawan barusan bukan anak kampung sebelah dan bukan manusia keesokan harinya orang yang terlibat dalam perang sarung tiba-tiba menjadi sakit oh my lord temen-temen ternyata itu bukan anak kampung sebelah mereka perang sarung bukan dengan anak kampung sebelah melainkan dengan hantu ya oh my lord ternyata ternyata di fotonya ada sosok aneh gitu ya di trotoar ya temen-temen mungkin itu salah satunya ya terus setelah tawuran setelah perang sarung keesokan harinya anak-anak yang ikut perang sarung tersebut menjadi sakit ya temen-temen oh my lord oke temen-temen mungkin itulah untuk cerit-cerit horror kali ini bagaimana menurut kalian mencari cerit-cerit horror kali ini apakah cerit-cerit kali ini dapat menurut kalian berinding atau menurut kalian komen di bawah ya oke mungkin video kali aku sampai selanjutnya dulu aja dan for watching this video mohon mau video perbuatan perkataan yang tidak enak yang sengaja maupun tidak disengaja oke selamat menikmati and soon it's time